Banyak sekali media-media kita yang tidak melihat 13 juta orang. Mata mereka mungkin ada di dengkul mereka itu. Mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang bu Yulali ini, bu Yulali ini. Kenapa di graduate of high school, he becomes a project driver. Stand, but it's hard to be able to. And not to be waiter in the restaurant. Pekerjaan kami adalah pekerjaan yang terhormat dibandingkan pekerjaan menyebar hoax yang ada di banyak media. Bukan kali ini saja Prabowo melakukan hinaan kepada rakyat Indonesia. Prabowo lagi dan lagi melakukan hinaan kepada anis tertentu di Indonesia. Bahkan Prabowo juga sudah beberapa kali melecehkan profesi seseorang. Prabowo menghina orang Sulawesi, Poyolali, Robogan, Median Sumatera Utara. Bahkan Prabowo juga melecehkan profesi wartawan, ojek online. Apakah pantas capres seperti Prabowo yang menghina etnis tertentu dan melecehkan profesi seseorang jadi presiden di Indonesia?